Halo, selamat datang di channel saya, Adul TV Nah, tetap di acara Adul Keliling Pada hari ini, saya mau review lapangan mini soka di The King Lapangan tepatnya di lokasi daerah Jakarta Timur Nah, ini lapangan yang lagi laris manis nih Terus, sudah gitu, dia baru habis ganti rumput Nah, tahu sendiri kayak gimana enaknya Lapangan setelah ganti rumput kan Nah, nih, kayak apa namanya Gue mau tanya dulu nih, ada pemain tadi yang udah main Coba di salah satu lapangan ini kayak gimana coba Kita tanya langsung Namanya siapa? Nih, kenalian deh Nah, gimana rasanya main di lapangan The King's unit Ini semenjak di ganti rumput Enak? Ya, lebih enak Ini nyaman juga Nah, lebih terang Nah, ini yang ini separing atau gimana? Nah, hari ini disini Separing biasa Separing biasa Oke, friendly match ya ya Ya, Redkata Ya, oke Terima kasih atas Siap Sukses, ya Nah, gue udah tanya tadi yang salah satu pemain yang udah nyobain di lapangan kayak gini Nah, nanti bakalan gue kasih tau Kemarin gue juga sempet mau booking lapangan ini kesusahan kayak gimana nih Nah, makanya ini gue mau kasih tau lo contact person sekarang yang baru dan harga yang terbaru Karena harga yang kemarin berbeda dengan harga yang sekarang Nah, di bulan Maret ini ada harga terbaru nih Nanti gue kasih tau semua Harga terbaru sekarang Contact person dan lain-lainnya semuanya Nah, alamat serta semuanya yang buat kalian mau booking disini Oke, terus ikutin video gue nih Terus masih ada disini Oke, kena Nah, ini baru video kali ini kita nge-review lapangan Yang baru aja ganti ruput nih Lapangan mini soccer di The Kings Arena Nah, ini nih lapangan yang sangat lagi laris-larisnya nih Di daerah Jakarta Timur Tepatnya di Taman Mini Pintu 2 Jakarta Timur Nah, ini lokasi lapangannya nih kayak gini nih Ini baru aja ganti rumput nih Tubor Rumputnya masih bagus banget Nah, lokasinya juga luas bor Kita lihat di ujung sana memiliki Tribun Tribun juga kapasitas banyak Ada dua dia, sebelah kiri dan kanan Kapasitas kurang lebih bisa sampai 80 orang sampai 100 orang muatu Tribun dan lapangan parkirnya juga luas Nah, ini lokasi di dalam lapangan nih Ini baru banget nih, baru ganti rumput nih Rumputnya kelihatan masih bagus banget Ini gua ambil tepat di 2021 Asli nih, gua ambil sendiri nih Ada tribun Ada tribun, parkiran luas Cocok buat kalian nih Rekomendasi yang mau pakai lapangan The Kings Arena Nanti semua dari mulai harga Semuanya ada gua kasih tau disini Contact person, harga Untuk kalian bisa booking lapangan semuanya disini Garis outnya juga luas bor Garis outnya luas Cocok banget buat kalian nih yang mengadain Turnamen, tropeo Atau yang lain-lainnya Nah, gimana bor Enak kan Udah liat semua kan Lapangan The Kings Arena Mini Soccer Nah, ini lokasinya strategis banget bor Ada tribunnya, kamar mantinya Dan juga parkirannya juga luas Nah, pokoknya rekomendasi banget Buat dulu ngadain kayak tropeo Kayak panis itu pokoknya semuanya Nah, tadi udah gua kasih tau semua juga Semuanya untuk harga dan yang lain-lainnya Oke, silahkan jika kalian minat Langsung aja hubungi contact personnya Langsung untuk booking lapangan TV Nah, jangan lupa sebelum main Datang dari rumah Tetap lakukan protokol kesehatan Tetap mengisi tangan Dan setelah main pakai masker lagi kembali Oke, di masa pandemi Covid seperti ini Kita juga butuh olahraga Untuk menaikkan imunitas kita Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe Untuk video-video gua berikutnya Jangan lupa juga tekan tombol lonceng Untuk mengetahui video gua Setiap yang video gua upload Oke, sampai disini aja Sampai jumpa di video-video gua berikutnya Oke, thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax